Selamat pagi, Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi, Sabtu 11 April 2020. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan dan kami rindu mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan sabda hari ini adalah Jangan menunda untuk taat terambil dari kitab Haggai pasal yang pertama, ayat pertama hingga kelima belas. Saya akan membacakan ayat yang kedua sampai keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jemaat yang terkasih, Asia mengalami krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1997. Krisis itu datang tiba-tiba dan tentu saja membuat banyak orang tidak siap menghadapinya. Dalam kondisi itu, orang kaya dapat jatuh miskin dalam satu hari. Peristiwa krisis ekonomi 1997 menjadi peringatan bagi semua orang Asia, terutama mereka yang mengalami kejatuhan dalam usaha. Namun peristiwa krisis ekonomi 1997 juga menjadi penanda bagi sebagian pengusaha untuk segera bangkit. Sebagian orang bangkit kembali merintis usaha dan kemudian hari dapat mengalami pemulihan. Namun sebagian orang terpuruk dan tidak segera bangkit sehingga keterpurukannya semakin dalam. Dalam bacaan kita hari ini, Alkitab menyoroti tentang orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Mereka tahu bahwa Allah mengedaki mereka membangun kembali baik Allah, rumah Tuhan. Sebab itu mereka memulai pekerjaan tersebut. Namun kemudian pembangunan itu terhenti. Apakah alasannya? Ayat yang kedua berkata, Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Itulah yang mereka katakan. Mungkinkah ada waktu yang tidak tepat untuk taat kepada Allah? Seorang pengusaha Kristen yang menjalankan usahanya dengan dalam tanda kutip main mata, berkata bahwa prioritas hidupnya sekarang adalah berusaha menjadi orang sukses yang menghasilkan banyak uang supaya ia dapat memberi banyak persembahan kepada Tuhan. Apakah demikian yang Tuhan kehendaki? Bukankah Tuhan justru berkata di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa persembahan yang hidup yang Tuhan kehendaki untuk kita berikan kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita mungkin mengkhawatirkan apa yang akan terjadi bila kita menaati Allah saat ini juga. Akan tetapi ketaatan pada perintah Tuhan tidak bergantung pada pemilihan waktu yang tepat. Jika hari ini engkau dan saya diperhadapkan pada pilihan untuk taat atau tidak taat, janganlah kita tunda-tunda. Pilihlah untuk tetap taat kepada Tuhan walaupun terasa sukar dan berat. Sebab Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk hidup taat kepadanya segera saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami, bahwa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami semua untuk betul-betul memilih yang terbaik. Melakukan yang engkau kehendaki, yaitu hidup taat di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Bantu kami di dalam perjuangan kami untuk senantiasa hidup menaati Tuhan dan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percayakan hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.